Oke, jadi gini, bahwa eksepsi itu ditolak, tujuannya adalah untuk melanjutkan persidangan. Kalau eksepsi diterima, sidangan selesai, nggak berlanjut gitu kan. Nah, jadi tadi hakim telah memutuskan untuk melanjutkan sidang dengan agenda berikut untuk mendengarkan keterangan para saksi, termasuk saksi ahli. Nah, baru setelah itu, barangkali vonis gitu kan, tahapannya. Nah, tentunya saya berharap bahwa vonis hakim itu nantinya, saya berharap dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia, agar konsisten dengan rekomendasi BNN, yaitu asesmen terpadu BNN yang merekomendasikan bahwa RIDO harus direhat. Tidak sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung, bahwa penguasaan di bawah satu gerang, itu adalah korban yang harus direhat. Jadi, kita semua berharap keluarga, agar Majelis Hakim telah memutuskan sesuai dengan rekomendasi dari BNN. Seperti itu. Oh iya, bahwa saya kasih tahu RIDO prosesnya seperti itu, dan dia mengerti bahwa dia bersabar untuk menunggu proses ini. Pak Ji, lebih ngerti sih RIDO sekarang? Bagaimana Pak Ji? Bagus, sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.